MANTAN WALI KOTA LOKSUMAWE Swayidi juga didenda Rp300 juta, subsidi dari 3 tahun, dan mengganti kerugian negara senilai Rp7,3 miliar dalam kurun waktu 1 bulan. Ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar Rp44,9 miliar. Namun hak politiknya tidak dicabut oleh Majelis Hakim. Kepala Kejari Loksumawe lalu Saifuddin, Kamis 18 Januari menyampaikan pihaknya masih mengkaji putusan Hakim selama 7 hari. Oleh karena beberapa item yang tidak sesuai dengan amat tuntutan kami, maka dalam waktu 7 hari ini, kami tim penuntut umum akan melakukan kajian-kajian apakah akan melakukan upaya hukum terhadap putusan ini atau akan menerima dalam waktu 7 hari ini. Setelah itu baru nanti kalau kita akan mengajukan upaya hukum, segera kita akan mengajukan upaya hukum. Hingga saat ini, Suhaidi Yahya yang sedang sakit masih berada di kediamannya karena berstatus tahanan rumah dan proses persidangan dilakukan secara hibrida di rumah terdakwa dan pengadilan tipi korbanda Aceh. Sementara seorang terdakwa lainnya, yaitu Hariadi, akan menjalani sidang putusan yang dijadwalkan pada 29 Januari mendatang. Dari Kota Lok Sumawai, Provinsi Aceh, Trivani, Kantor Berita Antara, mewartakan.